Berlatarkan suasana tahun 1930-an di negara Spanyol, saat itu seorang gadis kecil tengah asik bermain dengan seekor belalang. Setelah selesai bermain dengan belalang tersebut, si gadis memberanikan diri bermain ke dalam hutan. Dan di sana, ia melihat seorang temannya yang bernama Ines sedang bermain api. Anehnya, Ines membakar tangannya sendiri tanpa merasa sakit sedikitpun. Si gadis yang penasaran ingin bermain api, ia pun menanyakan bagaimana rasanya. Lalu, Ines yang masih lugu menyiramkan minyak tanah ke tubuh gadis tersebut. Ketika tubuhnya dibakar, si gadis pun berteriak kesakitan. Lalu mati. Hai gengs, welcome back to Sumpuras. Sorry ini lama gak upload, soalnya musim hujan jadi susah buat rekaman. Nah kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Painless, yang dirilis tahun 2012 lalu. Nah film ini menceritakan kisah sekelompok anak yang tak bisa merasakan sakit sedikitpun. So tanpa berlama-lama, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Seorang ibu tengah panik mencari keberadaan anaknya. Ya si ibu panik setelah mendengar berita seorang anak gadis kecil ditemukan tewas terbakar. Setelah berkeliling mencari, ia akhirnya menemukan anaknya. Tapi si anak tengah asik menggigiti tangannya sendiri dan mengunyah potongan kulit yang ia gigit. Dan juga anak ini tak merasakan sakit sedikitpun. Dan anak ini bernama Benigno. Setelah itu kita dibawa ke masa sekarang. Saat itu sepasang suami istri tengah asik berkendara mobil berdua. Dan pria ini bernama David. Ia adalah seorang dokter. Sedangkan istrinya bernama Anais. Yang sekarang sedang hamil enam atau tujuh bulanan. Saat mereka asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba David kehilangan kesadarannya. Mobil mereka pun kecelakaan yang menyebabkan Anais tewas di tempat. Sedangkan David berhasil selamat. Dan untungnya, bayi yang dikandung Anais juga berhasil diselamatkan. Kembali lagi ke tahun 1931. Setelah beberapa kasus aneh ditemukan. Ternyata bukan hanya Benigno dan Ines yang tak merasakan sakit. Tapi terdapat beberapa anak yang juga mengidap kelainan genetik seperti Benigno. Bukan hanya tak merasakan rasa sakit. Tapi mereka juga tak berkeringat dan tak bisa menangis. Sehingga karena mata mereka selalu kering. Efeknya perlahan-lahan bisa menyebabkan kebutaan. Sehingga solusinya hanya selalu meneteskan obat mata. Agar bola mata mereka bisa selalu basah. Para masyarakat akhirnya mendatangkan seorang dokter yang bernama Dr. Karcedo. Setelah melakukan pemeriksaan. Ia akhirnya memutuskan agar anak-anak tersebut diisolasi. Karena bisa membahayakan diri mereka dan anak-anak yang lain. Dr. Karcedo akhirnya membawa anak-anak tersebut ke sebuah rumah sakit. Mereka semua diisolasi di dalam kamar yang berbeda-beda satu sama lain. Sampai batas waktu yang tak ditentukan. Dan tentunya mereka dijadikan bahan penelitian. Setelah itu kita kembali dibawa ke masa sekarang. Setelah David mulai merasa baikan. Ia pun memutuskan kembali bekerja sebagai dokter. Tapi rekan kerjanya yang bernama Judith melarang ia bekerja. Karena setelah melakukan pemeriksaan. Ternyata David menderita kanker leukemia. Dan penyakit ini yang menyebabkan David kecelakaan. Satu-satunya solusi agar ia bisa bertahan hidup. Hanya dengan melakukan cangkok tulang belakang. Lalu karena David adalah anak tunggal. Satu-satunya pendonor adalah kedua orang tuanya. David akhirnya pergi pulang kampung menemui kedua orang tuanya. Ibunya bernama Clara. Dan ayahnya bernama Adan Martel. Lalu setelah berbincang-bincang sedikit mengenai kecelakaan yang ia alami. David akhirnya menceritakan tujuannya datang ke sana. Ia membutuhkan donor sum-sum tulang belakang yang hanya bisa diberikan oleh kedua orang tuanya. Mendengar permintaan itu Clara dan Adan benar-benar syok dan panik. Adan langsung berkata kalau ia tak mungkin memberikan donor tersebut. Lalu pergi tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Setelah pertemuan itu David kembali lagi ke kota. Saat ia berada di rumah sakit tiba-tiba Clara mendatanginya. Ia pun menceritakan kalau David bukanlah anak kandungnya. Lalu Clara mengatakan Adan membawa David ketika ia masih bayi. Saat Adan masih bekerja sebagai perwira tentara di sebuah penjara di daerah Count Frank. Tapi Adan tak pernah memberitahukan pada Clara siapa orang tua kandung bayi tersebut. Ia hanya berkata orang tua bayi itu terkurung dan terjebak di penjara Count Frank. Kembali lagi ke tahun 1931. Benigno dikurung dalam ruangan isolasi dalam kondisi tangan dan mulut terikat. Mulutnya diberi pengaman agar ia tak menggigiti tubuhnya sendiri. Dan pengaman tersebut hanya dibuka ketika ia akan makan. Lalu, seorang perawat bernama Magdalena yang tak tega melihat mulutnya Benigno diikat. Ia pun akhirnya melepas ikatan dan pengaman mulutnya Benigno. Sehingga Benigno pun diisolasi tanpa harus dalam kondisi terikat. Suatu hari, saat Benigno sedang asik bermain-main dengan sinar mentari. Ia mendengar suara Ines bernyanyi di sebelah ruangannya. Benigno yang rindu dengan Ines, ia pun melepas karpet yang melapisi seluruh sisi ruangan itu. Dan saat si perawat datang mengantar makanan, Benigno diam-diam mencuri sendok dari perawat tersebut. Setelah sendok berhasil didapat, Benigno perlahan-lahan mulai mencungkil dan membobol tembok pembatas antara ruangannya dan ruangan Ines. Setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun berlalu, Benigno akhirnya berhasil menembus tembok tersebut. Setelah mencongkel selama 4 tahun, ia akhirnya berhasil memanggil dan bicara dengan Ines. Saat Benigno dan Ines sedang asik melepas rindu, tiba-tiba Magdalena datang dengan seorang pria. Ia adalah Profesor Holzmann. Ia adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang ingin meneliti kondisi genetik Benigno dan anak-anak yang lain. Setelah kedatangan Profesor ini, anak-anak aneh yang diisolasi pun mulai sedikit merasakan kebahagiaan. Dokter Kacedo awalnya menolak kedatangan Profesor Holzmann, tapi karena ia adalah seorang Yahudi, ia terpaksa pasrah mengikuti keinginan Profesor Holzmann. Lalu, setelah beberapa hari berlalu, Profesor Holzmann mulai melakukan penelitian. Karena semua anak-anak ini tak bisa diobati atau diubah menjadi manusia normal biasa, ia pun menerapkan metode lain. Ia mengajarkan anak-anak tersebut semua ilmu pengetahuan, merehabilitasi mereka agar bisa hidup normal. Mengajarkan bahayanya menyakiti tubuh mereka sendiri dan tubuh orang lain. Setidaknya, cara ini bisa mencegah anak-anak ini menyakiti tubuh mereka masing-masing. Setelah berbulan-bulan berlalu, semuanya berjalan normal dan lancar. Tak ada dari mereka yang sakit atau menyakiti tubuh mereka masing-masing. Tapi yang namanya insting tetap tak bisa diubah. Saat Profesor Holzmann sibuk mengajarkan sistem anatomi tubuh, Benigno dan Ines juga sibuk bermain berdua. Mereka dengan santai saling mencabut kuku mereka berdua dan ketawa ketiwi melihat darah berceceran. Karena suara tawa mereka berisik, Profesor Holzmann pun mendatangi dan menanyai mereka berdua. Ia pun terpaksa pasrah melihat ulah kedua anak ini. Setelah itu, Profesor Holzmann kembali memberikan pelajaran baru. Ia membawa beberapa ekor anjing dan salah satu dari anjing-anjing tersebut mengidap tumor. Profesor Holzmann menanyakan siapa yang berani mengoperasi dan mengangkat tumor tersebut. Ines yang jenius akhirnya memberanikan diri dan mengoperasi si anjing. Dan tumor tersebut akhirnya berhasil diangkat. Setelah operasi berhasil dilakukan, Benigno meminta agar ia diizinkan merawat anjing tersebut. Tapi Dr. Karcedo yang benar-benar keras tak mengizinkannya. Sehingga saat Profesor Holzmann dan Dr. Karcedo berdebat, Benigno diam-diam menyelundupkan anjing tersebut. Dan si anjing akhirnya berhasil dibawa ke ruangan isolasi tanpa ketahuan. Tapi saat malam hari ketika Benigno dan Ines bermain dengan anjing tersebut, si anjing malah mengengkeng berisik. Sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Setelah itu Magdalena dan seorang perawat lain langsung mendatangi ruangan Benigno. Perawat yang bernama Erfair Merah ini langsung mengambil si anjing dan memukuli Benigno secara bertubi-tubi. Benigno yang telah muak, ia pun akhirnya mengamuk dan menusuk kaki si perawat tersebut dengan sendok. Setelah kejadian itu, hidup anak-anak ini akhirnya kembali terkekang. Kita kembali lagi dibawa ke masa sekarang. David akhirnya mendatangi penjara konfrang. Penjara tersebut telah menjadi bangunan tua kosong dan tak digunakan lagi. Saat ia berjalan melihat-lihat ke dalam bangunan penjara tersebut, ia mendapati sebuah bukit bunga yang telah mengering. Dan di bukit bunga tersebut terdapat sebuah kartu nama yang bertuliskan Asosiasi Veteran C&T atau Asosiasi Veteran Perang Spanyol. Setelah itu kita kembali lagi dibawa ke tahun 1930-an. Tepat pada tahun 1936, Spanyol mengalami perang melawan Nazi dan pasukan tentara C&T memaksa agar rumah sakit tersebut dijadikan tempat persembunyian dan gudang senjata. Dan juga mereka memaksa agar para anak-anak yang diisolasi dimasukkan dalam satu ruangan. Tapi karena terlalu berbahaya, Profesor Holtzman mengarang cerita kalau Benigno menderita penyakit menular. Sehingga pemindahan anak-anak tersebut akhirnya batal dilakukan. Setelah itu perang makin menjadi-jadi. Tentara Nazi mulai mengejar para tentara C&T ke rumah sakit tersebut. Para anak-anak yang disolasi berhasil dievakuasi, tapi tidak dengan Benigno. Ia masih di dalam ruangannya karena para tentara C&T tak mau melepaskannya. Lalu akhirnya para tentara Nazi memasuki rumah sakit tersebut. Semua tentara C&T akhirnya dibunuh termasuk dokter Karcedo. Tapi untungnya semua anak-anak dan perawat berhasil selamat karena Profesor Holtzman berkebangsaan Jerman. Dan ia memberikan alibi kalau anak-anak tersebut spesial dan memiliki kelebihan khusus yang bisa dimanfaatkan oleh Nazi. Sehingga mereka semua kembali dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Kembali lagi ke David. Ia akhirnya mendatangi kantor asosiasi veteran C&T. Dan disana ia bertemu dengan seorang pria yang gue gak tau namanya. David mulai menceritakan kalau ia ingin mencari tahu semua informasi tentang ibu kandungnya yang pernah ditahan di penjara Confrank. Dan kemungkinan ibunya David ditahan di sel nomor 17. Karena ia menemukan sebuah karangan bunga tepat di depan sel tersebut. Pria ini akhirnya mulai membuka pembicaraan kalau saudaranya adalah veteran tentara C&T dan pernah ditahan di penjara Confrank. Karena David bersekeras ingin bertemu dengan saudara pria tersebut ia pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Dan pria yang ditemuinya itu bernama Jose. Efek telah tua dan pernah ditahan selama bertahun-tahun membuat Jose harus hidup dengan menggunakan alat. Lalu David mulai menanyakan tentang seorang tahanan wanita yang pernah ditahan di sel nomor 17. Jose pun langsung menyebutkan nama berkado. Sel tersebut tempat di mana berkado ditahan dan semua tahanan yang akan disiksa dan dieksekusi akan dimasukkan ke dalam sel tersebut. Lalu karena makin penasaran David memperlihatkan foto Adan atau foto ayahnya. Seketika Jose pun langsung berkata kalau Adan adalah konfesor atau perwira tinggi tentara C&T. Kembali lagi ke tahun 1930-an. Setelah berbulan-bulan berlalu dan bertahun-tahun di dalam kurungan Benigno mulai menjadi kurus dan tak terawat. Ditambah lagi Profesor Holzman tak bisa berbuat apa-apa. Suplai makanan dan obat-obatan dihentikan oleh tentara Nazi. Lalu sampai suatu ketika Inez mulai menjadi sekarat. Matanya perlahan-lahan mulai rusak dan membuta. Karena tak tahan lagi melihat Inez sekarat Profesor Holzman akhirnya memutuskan untuk menyuntik mati Inez dan Benigno menyaksikan itu semua. Setelah itu Profesor Holzman mendatangi ruangan Benigno. Ia juga berencana untuk menyuntik matinya. Tapi anehnya ternyata Benigno menangis saat melihat Inez disuntik mati. Lalu saat si Profesor akan menyuntik Benigno, Benigno langsung memeluknya. Ia pun diam-diam mematahkan leher si Profesor dan menusuknya dengan suntikan bertubi-tubi sampai si Profesor akhirnya mati. Magdalena lalu mendatangi ruangan Benigno. Melihat anak tersebut bergelimang darah, ia pun langsung kabur dan kembali mengurungnya. Lalu Magdalena melapor pada salah seorang petinggi Nazi yang ada di sana. Karena terlalu berbahaya, si tentara Nazi akhirnya memutuskan tak berbuat apa-apa. Ia hanya mengambil kunci ruangan tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Empat tahun telah berlalu dan Benigno masih terkurung seorang diri. Lalu karena Nazi telah meninggalkan Spanyol, para tentara CNT mulai memeriksa seluruh rumah sakit tersebut. Dan para tentara ini benar-benar shock melihat tulang belulang tergantung di salin. Dan Benigno juga berada di sana. Jadi selama ini Benigno bertahan hidup dengan memakan bangkainya Profesor Holzman. Petinggi tentara CNT mulai melihat Benigno yang tak bicara sedikit pun dan tak memberi perlawanan. Lalu tiba-tiba Benigno memegang tangan perwira tersebut sembari memperlihatkan kemampuannya menyayat tangannya sendiri. Karena si tentara benar-benar takjub melihat Benigno yang bisa bertahan hidup bertahun-tahun, ia pun akhirnya menamai Benigno dengan Berkano atau mengganti namanya menjadi Berkano. Dan Berkano tetap ditahan, diberi makan dan dijadikan alat eksekutor untuk para tahanan yang akan disiksa. Lima tahun telah berlalu, Berkano tumbuh menjadi seorang remaja dan masih bertugas sebagai eksekutor bagi para mata-mata dan musuh negara yang tertangkap. Tubuhnya penuh dengan ukiran-ukiran karena selalu diukir oleh dirinya sendiri. Lalu di tahun 1955, salah seorang konfesor atau perwira tentara memimpin penyidikan dan ia bernama Adan Martel. Ya, ia adalah ayahnya David. Ketika mereka menyiksa para tahanan, Berkano selalu menyayat-nyayat tubuhnya sendiri untuk menakuti para tahanan yang disiksa. Suatu ketika, Adan membawa seorang tahanan wanita. Ia ditangkap karena dicurigai sebagai mata-mata. Wanita tersebut juga dibawa ke ruangan Berkano untuk disiksa. Tapi entah apa yang terjadi, Berkano merasa ada yang aneh ketika melihat wanita tersebut. Mungkin karena telah lama tak melihat wanita dan juga mungkin ia teringat dengan Ines. Adan akhirnya meninggalkan wanita tersebut dengan Berkano. Untuk ia siksa dan untuk Berkano bersenang-senang. Tapi bukannya disiksa, Berkano malah takjub melihat wanita tersebut dan ia melepaskan ikatannya. Setelah ikatan tersebut dilepas, ia mendekati wanita tersebut dan memberikan pisau yang ia pegang. Setelah kejadian itu, Berkano pun menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Kembali lagi ke David. Setelah mengetahui ayahnya adalah konfesor atau perwira yang menahan Berkano, David kembali pulang menemui orang tuanya. Tapi sayang saat ia sampai di sana, kedua orang tuanya telah tewas. Ibunya dibunuh oleh Adan. Sedangkan Adan memilih bunuh diri. Sehingga misteri siapa orang tua kandungnya David masih belum terpecahkan. Setelah itu pada tahun 1964, negara Spanyol mulai sedikit baikan atau sedikit aman. Dan tentara CNT ingin melenyapkan semua bukti kejahatan mereka. Termasuk membunuh wanita yang bersama Berkano. Tapi, saat Adan ditugaskan untuk membunuh wanita tersebut, ia mendapati si wanita tengah hamil tua. Dan ia tak tega untuk membunuhnya. Lalu, Adan memberikan tawaran pada Berkano kalau ia akan membiarkan wanita tersebut tetap hidup asalkan Berkano memberikan anaknya pada Adan. Sehingga mendengar tawaran tersebut ber... ber... sehingga mendengar tawaran tersebut, Berkano pun akhirnya setuju. Setelah si anak lahir, Adan kembali datang dan mengambil anaknya Berkano. Setelah si bayi dibawa, ia pun meninggalkan Berkano dan wanitanya tetap hidup. Tapi, setelah si bayi dibawa, ia tak lupa menutup habis pintu sel ruangan Berkano dengan menembok mati pintu sel tersebut. Sehingga Berkano dan wanitanya tetap terkurung selamanya. Setelah itu, David kembali ke penjara Konfrank. Ia membawa sebuah palu dan menghancurkan tembok sel nomor 17 yang tak pernah bisa dibuka. Di dalam sel tersebut, David tak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah sebuah lubang. Jadi, ternyata setelah dikurung oleh Adan, Berkano menggali sebuah lubang terowongan. David mulai memasuki terowongan itu sampai ia menemui sebuah ruangan bawah tanah. Lalu, ia berjalan menaiki sebuah tangga dan di sana terdapat sebuah ruangan dan juga mayat seorang wanita yang belum lama meninggal. David melihat wajah wanita tersebut yang mata dan wajahnya benar-benar mirip dengan wajahnya David. Dan yang pastinya, wanita tersebut adalah ibu kandungnya. Setelah itu saat David melihat-lihat seisi ruangan itu, tiba-tiba Berkano datang dari belakang. Ia telah menjadi tua keriput dengan ukiran di tubuhnya. David yang terkaget, ia pun tak sengaja menjatuhkan lilin yang ia pegang yang membuat api mulai menyala membakar seluruh daun-daun yang telah mengering. Berkano memegangi pundaknya David dan melihat wajahnya secara menyeramkan. Saat ia menodongkan pisau ke lehernya David, ia akhirnya sadar kalau David adalah anaknya. Ia insting seorang ayah tak pernah bisa berbohong. Setelah menyadari David adalah anak kandungnya, Berkano memutuskan berjalan ke kebaran api yang mulai membakar seluruh ruangan dan membakar istrinya. Setelah momen mengharukan ayah dan anak ini terjadi, film ini pun akhirnya tamat dan tak tahu David masih hidup atau tidak. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Painless. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you. Terima kasih telah menonton!